Terima kasih Pemirsa dan kembali bersama kami dalam segmen Market Bus dan Indeks Harga Salam Gabungan atau IISG Pemirsa kemarin. Kembali ditutup cukup bergairah di perdagangan selasa dengan kembali ke level 7600an. Penguatan IISG terjadi pasca pengumuman calon menteri untuk pemerintahan baru termasuk dimintanya kembali Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Indeks Harga Salam Gabungan atau IISG kembali ditutup di zona hijau dengan menguat 0,89 persen dan berhasil bertahan di atas 7600an. Topotnya di 7635 di perdagangan selasa 15 Oktober 2024. Dibuka plate di level 7559 dan berhasil menyentuh level intraday tertinggi di 7635. Secara keseluruhan sepanjang perdagangan IISG bergerak di zona hijau, sebanyak 8 sektora menopang laju IISG di antaranya sektor yang naik paling tinggi, barang konsumer primer menguat 1,39 persen. Kesehatan naik 1,23 persen, teknologi melaju 1,13 persen, barang baku menguat 0,83 persen, sementara sektor yang melemah di antaranya infrastruktur turun 0,19 persen, energi 0,17 persen serta properti dan real estate tertekan 0,03 persen. Penguatan IISG didorong oleh berbagai faktor pendukung yang datang dari dalam negeri, salah satunya pengumuman calon menteri untuk pemerintahan, presiden dan wakil presiden terpilih. Pasar modul Indonesia tampaknya merespon baik perkembangan terkini dalam transisi pemerintahan yang dinilai berjalan mulus dan proyeksi ekonomi yang menjanjikan. Khususnya permintaan Prabowo kepada Sri Mulyani untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dipandang sebagai sinyal positif akan kontinuitas kebijakan ekonomi yang telah terbukti efektif. Tidaknya itu saham-saham yang terafiliasi dengan calon menteri yang dipanggil presiden terpilih, Prabowo Subianto juga ikut melesat. Saham yang terafiliasi dengan Menteri Belaman Erick Thohir PT Mahaka Integra TBK atau MARI ditutup melesat 29,41 persen di level Rp66 persaham. Saham PT Teladan Prima Agro TBK atau TDLN menguat 16,94 persen di level Rp580 persaham. Seperti diketahui penguatan saham TDLN, di tengah salah satu komisarisnya Widianti Putri Wardana dipanggil presiden terpilih dalam pencalonan menteri. Sentimen positif juga datang dari sektor perdagangan luar negeri di mana Badan Pusat Statistik melaporkan Raja Perdagangan RI di September 2024 kembali mengalami surplus sebesar 3,26 miliar dolar Amerika Serikat. Berbagi sumber IDX Channel Itu dia pemirsa ya, informasi review dari masyarakat kemarin kira-kira seperti apa ya ketika kita menimbang pemirsa terkait dengan menteri baru dari Prabowo dan juga Gibran. Kita beralih terlebih dahulu untuk melihat jajaran beberapa agenda ekonomi global Di antaranya pemirsa sebagai berikut Dari dalam negeri atau dari Indonesia pemirsa nanti akan ada keputusan suku bunga dari Bank Indonesia atau BI Kemudian pemirsa kita lihat agenda berikutnya dari Korea Selatan tingkat pengangguran Korea Selatan di bulan September dan pemesanan mesin inti dari Jepang di bulan Agustus dan year on year serta neraca perdagangan Korea Selatan di bulan September Dari Amerika Serikat ada indeks harga ekspor-impor Amerika Serikat year on year dan di bulan September Dari agenda ekonomi global pemirsa kita akan beralih untuk melihat seperti apa agenda emiten ada RUPS dari GMFI dan juga ada LUSI serta ex-dividend tunai dari PLIN dan juga ASGR dan juga DPS dividend tunai dari AUTO Kemudian kita akan melihat seperti apa update pemirsa dari Bursa Asia Kita lihat pemirsa update dari Bursa Asia Nikkei Jepang terpantau turun cukup dalam pemirsa ya 1,57% Setimes turun 0,04% Kospi turun 0,91% Hang Seng Hong Kong turun 0,86% Ya ada beberapa sentimen yang akan kita ulas pada pagi hari ini pemirsa termasuk harga minyak mentah yang anjlok lebih dari 4% Kabarnya ini karena Perdana Menteri dari Israel atau Netanyahu yang menyatakan bahwa Israel tampaknya tidak akan menyerang cadangan minyak dari Iran tetapi lebih ke kamp militer begitu jadi pupus harapan terkait dengan gangguan pasokan yang membuat harga minyak mentah mengalami peleman itu adalah salah satu sentimennya pemirsa dan juga dari dalam negeri terkait dengan nama-nama Menteri di Kabinet Prabowo Gibran nantinya yang tampaknya sudah bergulir kita akan membahasnya pada pagi hari ini bersama Wawan Hendrayana Vice President dari Info Vesta Selamat pagi Pak Wawan Selamat pagi Terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini Pak Wawan kita mencermati terlebih dahulu ya dari global harga minyak mentah anjlok 4% kemudian Asia pada pagi hari ini dipimpin oleh bursa Jepang kompak melemah padahal Wall Street dan Eropa itu menguat gitu apa yang Anda lihat? apakah memang energi tampaknya mempengaruhi cukup erat atau bagaimana? Ya tentu saja ketika harga minyak turun harga komoditas juga umumnya akan ikut turun juga ini berpengaruh kepada proyeksi beberapa negara-negara di Asia lalu juga kalau kita melihat ke global sebetulnya data-data ekonomi di Amerika Serikat itu yang tidak sesuai harapan harapannya kan memang terjadi penurunan tenaga kerja lalu juga penurunan inflasi sehingga dari devet sendiri bisa menurunkan suku bunga lebih lanjut tetapi data terakhir justru tenaga kerja itu naik ini membuat investor khawatir bahwa penurunan suku bunga divide berikutnya itu bisa tertunda sentimen-sentimen ini yang membuat pasar global dan juga regional itu mengalami koreksi oh iya ma boleh diulang iya terkait dengan bursa pemasit energi ini kan menjadi pantai utama ya energi anjian 3% dan saya koreksi ya kalau bursa global padanya itu yang membuat itu lama dari Eropa kemudian juga Amerika Serikat ini tentak lama dan asli penurunan jaraknya tentak lama ya dari Bioskrip Eropa ini jatuh 3% bagaimana tanggapan Anda? ya kalau kita melihat dari ekonomi dunia global memang ekspektasi bahwa suku bunga akan turun itu masih terus naik dan kalau kita lihat krisis geopolitik ya mau tidak mau ya itu akan berpengaruh sekali kepada harga-harga komoditas meskipun dalam jangka panjang saya tidak melihat krisis ini akan langsung berpengaruh kepada pasar saham tetapi dalam jangka pendek ini bisa menjadi katalis negatif apa yang harus diantisipasi dengan harga minyak yang jatuh lebih dari 4% saat ini? untuk antisipasi ya tentunya dengan penurunan inflasi secara global lalu juga dari sisi energi yang bisa turun sebetulnya kita bisa melihat bahwa saham-saham yang terkait dengan keuangan perbankan ini dapat diuntungkan tetapi kita masih menunggu seperti apa data-data fundamental di Amerika Serikat terutama karena Amerika Serikat sendiri semakin mendekati ke pemilihan presiden jadi ini juga akan ditunggu oleh investor seperti apa hasilnya meskipun data-data terbaru terlihat bahwa presiden Trump unggul tetapi ya kita masih ada waktu sekitar sebulan jadi kita masih menunggu juga kira-kira seperti apa kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh presiden terpilih nantinya? baik, strategi apa yang sebaiknya ditentu untuk jangka pendek? maaf, suaranya agak susah oke, nanti akan kita bahas lebih jauh Pak Wawan ya kita harus jadat terlebih dahulu kami akan masuk untuk mengenai rekomendasi pilihan dulu Pemirsa Sejada atau apa di segmen Market Bus? kami kembali bersama kami Pemirsa dalam segmen Market Bus dan kita akan masih berbincang bersama dengan Pak Wawan Hedrayana Faiz presiden dari Infovesa namun sebelumnya Pemirsa kita akan kembali mengulas mengenai strategi ketika hadga energi ini ancur lebih dari 4% yang tadinya kan diperkirakan konflik antara Israel dengan Iran ini akan menyiasar kilang ataupun persediaan minyak dari Iran yang merupakan pemain terbesar global juga Pemirsa tetapi ternyata pihak Israel menurut informasi di sejumlah media mengatakan bahwa tidak akan menyerang cadangan minyak dari Iran jadi tampaknya tidak akan mempengaruhi lagi pasokan nah, kita lihat bahwa bursa Wall Street turun dipicu oleh sektor energi selain teknologi tapi energi jatuh 3% kemudian Eropa juga turun Asia juga pada pagi hari ini dipimpin oleh Nikkei Jepang kompak turun strategi jangka pendek Pak Wawan sebaiknya pelaku pasar menanggapi harga komoditas ini seperti apa? ya, saya melihat bahwa harga komoditas penurunannya ini akan lebih temporar ya karena bagaimanapun juga dengan adanya pertumbuhan ekonomi di dunia yang mulai pulih itu kebutuhan energi itu akan terus meningkat jadi dalam jangka panjang itu sebetulnya harga energi cenderung memang akan ada kenaikan dalam jangka pendek tentunya semakin panas tensi geopolitik itu bisa mempengaruhi harga-harga komoditas terutama energi tetapi di Indonesia sendiri itu harga-harga saham energi sebenarnya masih relatif tidak mahal jadi untuk investor yang mau diversifikasi bisa melirik juga untuk saham-saham terutama batu bara saham-saham batu bara bukan cuma Anda nih yang pekan ini lebih menyasar kalau ngomongin energi itu adalah batu bara kenapa batu bara Pak Wawan ya untuk batu bara sendiri Indonesia kita tentunya salah satu negara produksi terbesar ya dan bagaimanapun juga kalau kita bicara tentang energi yang murah itu tetap pilihan utama adalah batu bara jadi kebutuhan batu bara meskipun secara politik itu tekanannya bukan cuma di Indonesia ya dari luar juga bahwa ini energi kurang clean gitu dibanding dengan energi lain tetapi tidak bisa memungkiri bahwa dari sisi ekonomi ini paling optimal saat ini untuk menghasilkan energi jadi saya melihat kebutuhan batu bara masih akan meningkat banyak isu-isu tetapi untuk saat ini yang memungkinkan untuk digunakan ya masih batu bara seperti itu ya oke kalau begitu saham-saham berbasis batu bara kan cukup banyak juga di Bursa Efek Indonesia gitu ya mana yang masih prospektif dan kita investasinya tuh lebih ke jangka waktu yang seperti apa? kalau batu bara saya melihatnya ya emitan-emitan seperti Adaro, UTMG ini tetap menarik ya karena dari sisi penjualan mereka masih oke lalu juga mereka melakukan ekspor dan yang paling penting mereka ini membagikan dividen yang cukup besar juga jadi dalam jangka menengah paling tidak ya saham-saham ini masih menarik dalam jangka pendek tentunya masih akan volatil mengikuti harga energi itu sendiri tetapi semakin mendekati bulan-bulan pembagian dividen yang umumnya adalah sekitar Mei, Juni saya rasa saham-saham ini akan cenderung untuk meningkat oke kalau peluang dari IHSG pada pagi hari ini akan kira-kira seperti apa Pak Wawan karena hari ini kan juga kita makin dekat ya dengan pelantikan Presiden di hari Minggu mendatang dan nama-nama dari jajaran Menteri juga sudah mulai kelihatan ini tapi harga minyak tertekan nah kira-kira peluang dari Bursa Efek Indonesia pembukaan pada pagi hari ini di sesi 1 akan bagaimana? sangat mungkin untuk kembali hijau dibuka dan bisa bertahan di atas 7.600 untuk hari ini sebagai support pertama support kedua sih ada di 5.550an resisten sendiri ya kita berharap bisa menembus ke 7.650 7.000? di level berapa Pak Wawan? di 7.650 7.650 adalah target terdekat ya? iya betul ada peluang meskipun Asia pada pagi hari ini dibuka rata-rata turun Anda melihat ada peluang IHSG tetap menguat ya? ya saham-saham perbankan masih akan menjadi driver utama karena semakin dekat ke pelantikan Pak Prabowo dan program beliau semakin jelas tetap saja ujung tombaknya nanti akan saham-saham keuangan ujung tombaknya adalah tetap saham-saham keuangan jadi Anda masih melirik ke saham-saham keuangan untuk saat ini yang kayaknya sudah pasti layak untuk dicermati kalau Anda nyari yang pasti-pasti begitu ya? betul baik, oke menimbang susunan Menteri Kabinet baru dari kacamata Pak Wawan kira-kira bagaimana sih nama-nama yang dipanggil ini kan cukup banyak dan dari berbagai kalangan ada juga nama-nama di kabinet yang lama dan memang Prabowo sendiri sudah sempat menyampaikan banyak juga ternyata jajaran Menterinya nanti yang masih wajah-wajah lama ya tentu saja dengan tema yang dibawa Pak Prabowo adalah keberlanjutan ya pasti ada ya beberapa wajah-wajah lama yang akan mengisi kembali kabinet baru beliau terutama saya lihat adalah dari sisi perekonomian tetapi ini disukai pasar sebetulnya karena tim yang mengelola ekonomi Indonesia dari kabinet sebelumnya itu dipandang cukup prudent sehingga menjaga defisit lalu juga kestabilan fiskal daripada Indonesia sehingga keputusan beliau untuk kembali membawa tim-tim ekonomi yang dari kabinet Pak Jokowi itu diapresisi oleh pasar untuk wajah-wajah baru lainnya ya karena Pak Jokowi sudah menyerahkan kepada Pak Prabowo tentunya dan Pak Prabowo itu meskipun keberlanjutan tetapi memiliki target pertumbuhan ekonomi yang tinggi 7-8% jadi ya sudah pasti harus membawa darah segar gitu ya untuk ikut memikirkan bagaimana untuk mendorong perekonomian di Indonesia Baik kalau kita lihat wajah-wajah lama ini ada lebih dari 10 khususnya di bidang ekonomi yang masih di kabinet yang lama tapi ini dipandang oleh market sesuatu yang positif ya menurut Pak Wawan ya karena khususnya mungkin dari Sri Mulyani ini kayaknya dinilai juga sebagai Menteri Ekonomi dia cukup prudent gitu ya jadi kayaknya tidak ada yang terlalu dikhawatirkan dari kabinet baru Prabowo dan Gibran nantinya seperti itu ya paling tidak dengan tim yang lama ya kita sudah bisa melihat dari sepak terjang sebelumnya ya sehingga bisa diperkirakan bahwa ya mungkin defisit akan tetap terjaga pengelolaan budget negara lebih prudent APBN tetapi tetap saja dengan target Pak Prabowo yang agresif untuk 7-8 persen memang butuh banyak terobosan terobosan ini tentu saja membutuhkan pendanaan dan ya saya rasa Bersi Mulyani akan cocok disitu karena beliau yang sudah menjadi penjaga gawang daripada APBN Indonesia oke jadi dinilai positif lah paling tidak sejauh ini gitu ya dari nama-nama yang kita lihat melakukan obrolan dengan Presiden terpilih baik hari ini juga akan ada pengumuman dari Bank Indonesia mengenai suku bunga nah ada peluang katanya turun lagi 25 basis point sejauh mana juga akan menjadi perhatian pelaku pasar dan apa yang perlu dilakukan menyambut dari keputusan Bank Indonesia nanti siang ya sebelumnya Bank Indonesia sudah menurunkan 25 basis ya ternyata the Fed lebih agresif penurunannya 50 sehingga wajar saja kalau Bank Indonesia akan menurunkan kembali 25 basis tetapi memang beberapa analis melihatnya belum saat ini belum ada urgensi untuk suku bunga diturunkan mungkin penurunan suku bunga bisa terjadi di November atau Desember tetapi kalau betul hari ini turun ya bisa menjadi katalis positif terutama untuk saham-saham keuangan dan emiten-emiten yang berbasis suku bunga seperti properti dan juga otomotif boleh mulai melirik perbankan mungkin di pembukaan sisi satu nanti strateginya meskipun kepastiannya masih ya nanti menunggu compress dari BI ya ya untuk perbankan sendiri silahkan masuk ya karena dari sisi satu fundamental kita inflasi rendah sekali bahkan deflasi lalu juga suku bunga seharusnya akan turun dan sementara itu pertumbuhan kredit beberapa bank itu sudah double digit jadi ini bisa menjadi katalis positif untuk para pendapatan bank itu sendiri ya tentu saja akan ada semakin besar pertumbuhan kredit akan semakin besar juga resiko non-performing loan tapi itu baru akan menjadi problem saya rasa tahun depan atau bahkan 2026 gitu jadi untuk saat ini saya suggest memang main gun kita ada di saham-saham perbankan oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati